Pemerintah Kabupaten Ponorogo bakal membangun Museum Peradaban. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Sparpora setempat bakal memindahkan benda bersejarah yang selama ini tersimpan di Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya di Kelurahan Kertosari ke Museum Peradaban. Hal itu agar nantinya lebih terawat serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya BPBCB di Sparpora Ponorogo terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan. Di lokasi ini terdapat puluhan benda bersejarah yang sebelumnya tersebar di wilayah Bumi Reok. Benda-benda bersejarah ini nantinya bakal dipindahkan ke Museum Peradaban. Yuda Selamat Sarwoedi, Kepala Disparpora Kabupaten Ponorogo menjelaskan, Museum Peradaban nantinya dibangun berbarengan dengan Monumen Patung Reok. Pemindahan tersebut agar bisa lebih terawat dan dapat digunakan untuk media pembelajaran. Selain itu juga bisa menjadi jujukan wisata baru di Bumi Reok. Sejarah paneraga, ini nanti akan menggambarkan, menceritakan tentang perkembangan kesejarahan yang ada di Ponorogo. Terkait dengan benda-benda peninggalan, terkait dengan benda-benda peninggalan, apa yang menjadi bukti sejarah, bukti empir sejarah daripada perkembangan peradaban Buddha yang ada di Ponorogo, itu kita simpan apa di tempat, suatu tempat apa yang namanya balai penyelamatan. Balai penyelamatan. Jadi ketika sudah tiba pada saatnya, apa yang menjadi keinginan kuat dari Pak Bupati Ponorogo, yang mana itu kita akan mendirikan sebuah Monumen Reok yang ada di Sampung, kemarin itu sudah kita survei, kemudian di bawahnya itu nanti ada sebuah museum peradaban. Sementara itu, tahun ini pembangunan Monumen Reok dianggarkan 25 hingga 30 miliar rupiah untuk pembangunan tahap awal. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar 90 miliar rupiah.